Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa swabihi wa mawalah Para pemirsa rekan-rekan santri yang berbahagia Rekan-rekan santri Sudah memiliki definisi yang tetap Yang sudah mengakar dalam sejarah dunia pendakusantren Bahwa yang paling penting bagi santri itu adalah Santri itu harus tetap peguh pendirian Konsisten menghadapi gelombang dan tantangan apapun Di tengah situasi zaman seperti sekarang Seseorang yang tidak memiliki pendirian Akan mudah sekali terombang ambing Dengan beberapa tantangan yang akan muncul silih berganti Saudara-saudara perlu disadari rekan-rekan santri yang berbahagia Saudara di rumah harus bisa memberikan pengaruh Bukan justru dipengaruhi Rekan-rekan santri, putra maupun putri Harus bisa memberi warna Bukan justru diwarnai oleh dinamika di luar Tepatnya pada hari ini Saudara-saudara santri Sudah berlibur tul hijah kurang lebih 5 hari lamanya Dan saudara insya Allah sudah cukup Untuk bersilatur rahim dengan keluarga Dengan kerabat, famili, dan orang tua Dan insya Allah kita sudah cukup bermaaf-maafan Hari ini, hari samim ini Saudara sudah waktunya Kembali menimba ilmu di penjara suci ini Dengan cara menimba ilmu inilah Saudara insya Allah akan memiliki masa depan yang cerah Dan jangan lupa Saudara diperlukan membekali diri Dengan dua ilmu pengetahuan Pertama adalah pengetahuan ilmu agama Sebagai tangan kanan Dan pengetahuan ilmu umum Sebagai tangan kiri Dua-duanya tidak bisa dipisahkan Bahkan dua-duanya merupakan satu kesatuan Yang sangat penting Dan sangat berharga untuk masa depan kita Saudara-saudara rekan santri yang berbahagia Kita sudah waktunya Untuk terus Memproklamirkan diri Menunjukkan jati diri kita sebagai santri Yang menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat Jangan sampai santri ketika pulang Justru menjadi kuncingan Jangan sekali-kali santri ketika pulang Justru dinilai negatif oleh masyarakat Tunjukkanlah etikanya Tunjukkanlah akhlakul kerimahnya Hormatilah kedua orang tuamu Hormatilah orang yang lebih sepuh darimu Dan hormatilah tetangga sekitar Agar saudara selain pulang dengan membawa ilmu Juga saudara pulang membawa etika dan supan santri Rekan-rekan santri yang berbahagia Kita sudah saatnya kembali ke pondok pesantren ini Setelah lima hari saudara berlibur di rumah Dan saudara sudah diberikan dispensasi oleh majelis keluarga Yang aslinya pengurus memutuskan tiga hari Pengurus sudah memberikan dispensasi dua hari Saudara sudah waktunya kembali ke pondok pesantren Mari kita hormati belas kasih majelis keluarga itu Dengan cara saudara mematuhi perintah-perintahnya Mematuhi segala apa yang dihimbau oleh majelis Dan saudara bisa kembali ke pondok pesantren ini Kembali eksis menuntut ilmu Agar saudara bisa menjadi orang yang susah sekolah Di masa yang akan datang Dan insya Allah pada tanggal 10 Muharram Sudah sebentar lagi Saudara akan menaksanakan ujian pertama atau dari satu Dan saudara harus benar-benar mempersiapkan diri Motola dengan sungguh-sungguh Istiwasah dan jam belajar dengan konsisten Hormatilah guru kelasnya Dan kita belajar dengan semangat Agar nilai kita bisa berhasil Saudara bisa mengukir prestasi dengan gemilang Dan jangan lupa pula saudara kelak akan menjadi juarawan Kelak setelah pulang ke rumahnya masing-masing Saudara yang berbahagia dari santri untuk negeri Dan kita harus tetap optimis Bahwa masa depan Tamsa dan negara Republik Indonesia itu Akan senantiasa diwarnai oleh dinamika dan wawasan santri Sekian dari kami Mohon maaf atas segala kehilafan Masalamualaikum